Habul waton minal, minal iman. Bahwa kita cinta kepada negara ini adalah bagian yang sebagai iman. Jadi bahwa menjadi pengusaha itu menjadi pengusaha yang beriman atau yang bertakwa kepada Allah SWT adalah menjadi pengusaha yang islami. Jadi walaupun kita menjadi pengusaha, tidak menggunakan sistem-sistem yang merugikan tatanan-tatanan perekonomian yang sifatnya hanya memonopoli. Jadi itu yang pertama dari sekalian, bahwa kita harus punya tujuan, jadi sasaran. Jadi pengusaha itu tujuannya, sasarannya apa. Dan yang kedua, menjadi seorang pengusaha atau intervener, itu dia harus komitmen dengan sistem keuangan. Jadi ketika kita bisa menatah sistem keuangan ini dengan baik, maka dipastikan pengusahaan itu akan berjalan finans keuangannya dengan sehat. Jadi keuangan usaha tidak boleh dibagi-bagi dengan yang lain, atau artinya bisa digunakan kosnya ke yang lain, maka dipastikan usaha itu akan berjalan dengan tidak baik atau kurang sehat. Jadi ketika menjadi pengusaha ayam, tiba-tiba hasil dari penjualan pertama sudah dibangunkan rumah. Maka dipastikan tidak akan berjalan dengan cepat atau berjalan dengan sukses. Artinya dia harus fokus dulu ketika menjadi pengusaha, selain menjadi yang pertama punya tujuan, yang kedua mereka komitmen dengan mengatur keuangannya. Dan yang ketiganya yang paling penting, menjadi seorang pengusaha itu harus mampu bergerak. Artinya mobile. Akhirnya bisa membaca pasar. Adik-adik sekalian tahu ada jalan tol sekarang? Pernah lewat jalan tol belum? Jalan tol itu dibangun dari Idralaya ke sana. Itu daerahnya, namanya apa itu? Keluar jalan tol itu. Bangun tol apa ya? Bukan ya? Keluar jalan tol itu daerah Prabu Buli ya? Di ujung ya? Nah ini ada sebagian terjadi usaha kecil menengah UKM di daerah lembah. Kita lihat kalau ke Danau Suji, itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang jual rupu, yang jual oleh-ole lah, khas lembah. Karena ini jalur transportasi hubungan ke ibu kota, bahkan ke Jakarta, maka berjalan perekonomian itu dengan baik. Tapi dengan terjadinya pembangunan tol, itu mengurangi hasil penjualan mereka. Karena mobilisasi mobil baik travel, mobil pribadi lain sebagainya, sudah banyak menggunakan jalur tol. Karena hanya memakan 55 menit, apalagi sekarang lagi digratiskan. Ini akhirnya menjadi sebuah pro kontra, bahwa dengan adanya tol itu, banyak pengusaha-pengusaha UKM merasa mengeluhi. Tetapi dalam prinsip seorang intervener, pengusaha, itu bukan menjadi salah satu menghalang. Makanya harus bergerak tadi. Gakak memberikan sebuah filosofi yang mengatakan, apabila kamu terjatuh di dalam sebuah kolam yang dalam, maka mulailah untuk bergerak ke tepian, agar ketemu dengan akar atau pohon yang bisa Anda tarik untuk Anda bisa keluar dari kolam itu. Apabila Anda bertahan di dalam kolam itu, dipastikan Anda akan tenggelam ke dasar kolam itu. Artinya, tiba-tiba seorang intervener harus membaca pasar. Bertahan di tanah, bertahan di sana, maka dipastikan pasokannya atau labah dari usaha mereka akan bergerak. Tetapi seorang pengusaha, karena dia bergerak, mobile, dia mampu berkolaborasi dengan waktu, dengan zaman, maupun dengan sistem. Sekarang sistem online dan sebagainya. Akhirnya, dia mencoba mencari tempat, sewa atau lain, di dekat gerbang tol. Sekarang sudah ada berapa pengusaha kerupuk. Lembah itu sudah pindah ke sana. Akhirnya, mereka bergerak. Kalau bahasa kita, hijrah. Barangkali, mohon maaf, ketika Rasul kita berda'wah, menyampaikan risalah, agama kita di Mekah, di tempat beliau lahir, itu kalau tidak salah, 10 tahun itu hanya 90 orang atau 9 orang. Artinya sedikit sekali. Akhirnya dapat perintah untuk hijrah ke Madinah, akhirnya disabut antusias oleh masyarakat Madinah, dan akhirnya Islam sampai berkembang pesat sampai sekarang di Indonesia. Berarti kita butuh hijrah, butuh bergerak. Itu ada di sekalian. Jadi akhirnya ketika pengusaha UKM di desa Lembah ini sudah mulai bergerak ke sana, ke pintu tol. Maka di sana juga akan muncul akan muncul pemandangan baru seperti di Persimpangan Danau Sunci. Nah jadi gitu yang kakak sampaikan tadi, nanti biar nyambung, biar tidak ngantuk, kita diskusi tanda jawab seperti itu di Alina, kan? Jadi yang pertama kita menjadi seorang pengusaha itu harus punya tujuan. Pengusaha itu tidak mesti fokus kepada infrastruktur. Banyak gitu. Ada dalam bidang pendidikan. Salah satu yang dilakukan KMIPTAH dengan pendidikan pondok pesantren itu adalah bagian dari usaha termasuk usaha yang tetapi yang lebih banyak untuk mencari keberkaan. Itu karena itu yang